Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan muka ini, kita akan melakukan perjalanan dari Rute Palembang menuju ke Jambi Dengan menggunakan armada STJ Jena ini Sekarang kita sudah berada di interiornya, kita akan langsung melakukan perjalanannya Pertama kita menyalakan lampu jauhnya, biar di interiornya ini tidak menyala ya Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja kita akan melakukan perjalanannya Dan ini adalah mode dari Muhammad Nasir, yang di-confort oleh MDC Dan untuk status mode-nya ini yang free, jadi kalian bisa langsung download ya Dan untuk livery-nya ini dari channel Youtubenya 20 ya Untuk livery-nya ini adalah livery dari STJ Jena Dan untuk livery-nya kalau tidak salah itu banyak varian ya Kayak Rudeor, terus apa lagi? Itu pokoknya banyak itu Silahkan kalian download sendiri ya Dan link-nya itu Google Drive, jadi enak, tidak perlu melewati iklan-iklan link ngeceh gitu ya Aduh Wow Jalannya agak ngeri ini guys Entah ini namanya kok, entah apa ya Tetapi ini jalanannya pas pedesaan gitu ya Dan disini asfalnya masih putih ya Berarti belum diaspal gitu Masih menggunakan jalur mungkin batu dan pasir mungkin ya Untuk jalurnya disini Dan suasananya ini khas pedesaan banget ya disini Halo Dan ini mode OBB yang saya gunakan adalah mode OBB dari Nancy Gaming ya Yang varian ada mode traffic J3 dari Muhammad Nasir yang generasi yang pertama Sama ada mode traffic XHD Nah itu dia mode trafficnya Jadi disini yang gak ada itu Moto XHD yang gak ada itu Maksudnya traffic XHD itu malah gak ada ya disini Jadi yang ada itu hanya boost, truk, sama mobil yang gak ada Tapi gak apa-apa yang penting itu gak terlalu berat ya Tapi kalau ditambah markas wow berat sekali ini Apalagi ditambah mode codename yang gak ada lampu RGB nya itu wow Tambah berat guys Di rampas saja untuk Mode codename yang pakai RGB itu wow Kadang itu suka patah ya untuk dilakukan main game atau record itu sering patah ya Ini aja menggunakan mode traffic aja kadang itu agak patah ya Mungkin di sisi lain ada mode traffic nya itu dan di sisi lain itu juga faktor spion ya Karena spion di game itu kadang itu lebih berat ya daripada mode traffic itu Coba kalian coba untuk mencoba OBB yang sangat berat sekali terus kalian matiin spion Nanti bakalan ringan Tapi minusnya yaitu Aduh Kita tidak bisa melihat spion tuh jadinya Untuk mengendarainya itu healnya kurang ya malah Apalagi kalau spion itu banyak sudut pandangannya ya Kayak ada spion kecil ada spion besar itu makin berat ya Apalagi ada ACC grab yang banyak waduh Kita kadang itu suka mau berat ya itu Dan ini kita hampir sampai ke loading map ya Ini kalau kalian suka dengan jalan-jalan yang perdesaan Wow ini cakep sekali ya guys bagi kalian Dan ini sudah loading map Dan untuk busit entah gimana ini kabarnya apakah ada update-an Dan ngomong-ngomong untuk hari ini ya Tanggal 11.11 11 November maksudnya ya Nanti jam 11 itu ada game terbaru ya Rilisan Rafton Yaitu PUBG New State ya Itu bakalan keren banget ya Jadi sambil menunggu busit rilis Sambil main itu wow Gagalan enak ya Bentar ini saya kurang terbiasa ya pakai kemiringan Atau mode setir kemiringan ini Dan ini kita plong saja dan misalnya ada truk ya kan Iya truk bus Oh bus Exit ya ternyata Ya semoga saja dengan Busit itu belum ada kurang lebih 4 bulan ya Itu semoga ada fitur terbaru ya Apalagi kalau ada fitur mod map wow Tambah keren ya nanti Soalnya sekarang itu Banyak channel-channel YouTube itu yang membahas Kapan itu busit update ya sekarang itu Dan mereka terkadang itu belum ada fakta ya Jadi sekadar harapan Karena di game busit ini kan belum ada informasi ya Tentang update-updatean itu belum ada ya Jadi kita hanya bisa berharap ya Dan apalagi semakin banyaknya Codename Kita bermain busit itu Kadang itu menjadi tidak bosan Tapi di sisi lain itu apakah kodename itu illegal atau gimana Kita juga belum tahu ya Karena belum ada informasi dari game busitnya Tapi kalau mengoprak dari game itu pastinya illegal ya Apalagi kalau ngopraknya itu tidak ada fiturnya ya Kalau fitur mod kan sudah diberi ya dari busitnya langsung Tapi kalau ada mod markas Terus mod map itu kan ngoprak ya namanya Pastinya illegal ya pastinya Tapi ya gimana lagi namanya Kekreatif ya Kekreatifitas Dan kita berhenti disini aja supaya durasinya tidak lama-lama ya Dan kita berhenti disini aja Dan bila kalian berminat dengan mod serta liverynya silahkan cek link Yang ada di deskripsi ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak akan menjalan video terbaru dari saya Mungkin cukup sekian video yang dapat saya semakan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kita Jangan maaf Saya Fafri Shabdian Channel Salam Busip Mania